Intro Hai, kembali lagi di channel youtube Elmodista Hari ini kita akan membahas rekomendasi kain apa aja sih yang bagus untuk inner dress Nah, untuk bahan apa aja yang diperlukan, simak videonya sampai selesai ya Nah, ini adalah beberapa contoh bahan yang cocok untuk digunakan sebagai inner dress Untuk kain yang pertama, ini ada kartun raya Kayaknya seperti ini Tekstur kainnya ini halus, nyaman dan lembut Dingin juga ketika dipakai dan sangat menyerap keringat Cuma kekurangannya, kain ini mudah kusut Sehingga kalau dipakai, harus sering-sering diserika biar tidak terlalu kusut Yang kedua, ada kartun madina Kain ini sejenis kartun juga, namun dia memiliki tekstur Jadi serat kainnya terlihat seperti ini Dan dia kainnya lembut, dingin saat dipakai, namun tidak menerawang Jadi kain ini teksturnya sangat padat Serat kainnya padat sehingga tidak menerawang saat dipakai Pemilihan warnanya juga sangat banyak Dan bahan ini sangat mudah dalam perawatannya Untuk kain yang ketiga, ini ada kain keringkel Teksturnya seperti ini Dia cukup unik karena teksturnya seperti kulit jeruk Nah meskipun tidak rata, tapi kain ini tetap halus ya Ketika dipegang, ketika dipakai, kain ini tetap halus digunakan Dan cukup nyaman, dingin juga Cukup menyerap keringat Jadi kain ini cocok juga untuk inner dress Selanjutnya, yang keempat Ini adalah kain Shakila Nah kain ini sebenarnya adalah perpaduan dari kartun dengan silk Jadi bahannya halus, namun tidak mengkilap Dan jatuh saat digunakan Bahannya ringan, namun tidak melayang Jadi cukup padat juga Serat kainnya, jadi tidak menerawang Dan mampu menyerap keringat dengan baik Untuk yang kelima, ada bahan silk Seperti ini Ada yang polos Ada juga yang bermotif Seperti ini Jadi kainnya, kalau kain silk ini karakternya dia sangat lembut Ketika dipakai, dia juga licin dan lebih berkilau Nah meskipun berkilau, dia bahannya kalau dipakai tetap dingin Dan nyaman Untuk yang keenam, ada bahan jersey Nah bahan jersey ini, dia cukup elastis Cukup elastis, jadi ketika digunakan ya cukup enak kalau untuk inner Nah warnanya ini sangat beragam, banyak sekali warnanya Dan jenisnya juga banyak, mulai dari tebal sampai tipis Dan kain ini cukup nyaman untuk digunakan sebagai inner karena dia mudah untuk menyerap keringat Untuk kain yang terakhir, rekomendasi kain yang terakhir adalah kain scuba Ada yang bertekstur, ada juga yang luarnya lembut Jadi kain ini cukup tebal Namun tetap dingin dan nyaman saat dipakai Nah kain ini juga halus Ketika dipakai di kulit cukup halus Jadi bahan ini nyaman digunakan untuk inner Cara merawatnya pun juga sangat mudah Oke itu tadi beberapa bahan yang bisa dipakai untuk inner dress Untuk rekomendasi bahan lain, teman-teman bisa cek di buku ini Untuk pengetahuan bahan tekstil, ini ada banyak sekali rekomendasi bahan Yang cocok digunakan untuk inner dress maupun untuk baju-baju yang lain Nah untuk rekomendasi baju ini, kalian bisa pesan di Helmo Risa langsung Oke, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax